Halo Sobat, Pintu Teter 1 telah dibuka. Kali ini, Mimin akan membahas salah satu film yang berjudul The Continental from the World of John Wick. Ceritanya akan membawa kita kepada awal mula hotel The Continental di mana menjadi tempat berlindung bagi para pembunuh bayaran di dunia. Tak hanya itu, film ini juga menyuguhkan adegan Asian yang sangat memukau dengan banyak permasalahan di dalamnya yang cukup membuat kita penasaran. Lantas bagaimana keseruan film ini? Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Di awal film, kita akan diajak kembali ke tahun 1955, tepatnya di kota New York, Amerika Serikat. Di sana kita melihat dua saudara, Winston dan Charona. Mereka sedang diintrogasi oleh polisi karena tertangkap mencuri. Winston, sang adik sangat ketakutan dan Charona khawatir bahwa Winston bisa dipenjara. Namun, Frankie, kakak mereka, meyakinkan bahwa ia yang akan menanggung segalanya. Dia mengakui perbuatannya mencuri dan memohon kepada polisi agar Winston dibebaskan karena masih di bawah umur. Akhirnya, Winston dibebaskan sementara Frankie harus menjalani hukuman penjara selama 10 tahun. 10 tahun kemudian, Frankie kini telah bebas dari penjara dan menjadi anak buah Cormack, seorang manajer hotel. Ternyata, Cormack mengelola hotel Continental yang mungkin sudah familiar bagi yang mengikuti film John Wick. Suatu malam, Frankie memasuki ruangan rahasia di hotel tersebut dengan niat mencuri mesin pencetak logam emas yang sangat berharga. Mesin itu digunakan untuk transaksi di hotel dan Frankie berencana untuk merampasnya. Namun, rencananya terbongkar saat dia ketahuan oleh salah satu anak buah Cormack yang kemudian menyulut keributan. Dalam kekacauan tersebut, para anak buah Cormack membajiri ruangan mengepung Frankie dengan keras. Meskipun berusaha kabur sambil membawa mesin pencetak logam emas. Frankie berhasil melarikan diri dan dijemput oleh seorang wanita misterius. Adegan beralih ke Winston yang sekarang dewasa. Ia sedang melakukan presentasi kepada seorang pengusaha kaya untuk mendapatkan investasi bisnisnya. Awalnya, pengusaha tersebut kurang tertarik dengan presentasi Winston. Tetapi tiba-tiba, istri muda pengusaha itu memintanya menerima tawaran bisnis dari Winston. Carona istri muda itu memohon suaminya untuk menerima tawaran tersebut. Akhirnya, pengusaha itu setuju untuk berinvestasi di bisnis Winston. Pada malam harinya, Winston terlihat berada di sebuah hotel. Ternyata, istri muda pengusaha tadi juga berada di sana dan menjadi kekasih gelap Winston. Mereka berdua telah bersekongkol untuk menipu pengusaha agar mau berinvestasi di bisnis palsu Winston. Setelah adegan panas antara Winston dan istri muda, ketika istri muda membersihkan diri di kamar mandi, tiba-tiba tiga pria muncul dan menyuntikkan cairan kimia ke Winston yang membuatnya pingsan. Kemudian, adegan berpindah ke Cormac, manajer hotel Continental, yang sedang marah-marah pada ajudannya karena gagal menangkap Frankie. Cormac menjelaskan bahwa mesin pencetak logam emas sangat berharga bagi Continental. Dan jika barang itu hilang, Hightable pasti akan memberikan hukuman. Hightable merupakan organisasi tertinggi yang mengawasi seluruh kegiatan kriminal di dunia. Ternyata, Cormac memutuskan untuk menghukum ajudannya dengan memberikan status excomunicado. Yang berarti, Charona sekarang gagal menangkap Frankie dan menjadi buronan tanpa bantuan dari organisasi mereka. Mendengar situasi tersebut, si ajudan memutuskan untuk melompat dari gedung hotel daripada harus menghadapi status excomunicado. Setelah kematian ajudan, Winston tiba. Dibawa paksa oleh ketiga pria tadi yang ternyata adalah anak buah Cormac, yang telah diperintahkan untuk menangkap Winston. Cormac kemudian menjelaskan alasan penculikan Winston, yaitu karena saudara kandung Winston, Charona Frankie, telah mencuri mesin pencetak logam emas. Cormac juga meminta Winston untuk memberitahu keberadaan Frankie saat ini. Winston bersumpah bahwa sejak Frankie keluar dari penjara, ia tidak pernah bertemu saudaranya lagi. Dan hubungan mereka sedang renggang. Akhirnya Cormac melepaskan Winston, tetapi merintahkan salah satu anak buahnya untuk mengikuti Winston kemanapun dia pergi. Beberapa jam kemudian, Winston mendatangi pamannya, Charlie, dan mencoba menanyakan keberadaan Frankie. Charona sekarang diketahui sebagai Frankie, sedang diburu oleh Cormac. Sayangnya Charlie juga tidak mengetahui di mana Frankie berada, karena mereka sudah lama tidak bertemu. Charlie kemudian menyarankan agar Winston mencari di tempat rekan bisnis Frankie, karena kemungkinan orang itu mengetahui keberadaan Frankie sekarang. Sebelum pergi, Winston meminjam mobil dari Charlie. Awalnya, Charlie enggan meminjamkan mobilnya, karena mobil itu adalah kesayangannya. Namun Winston terus merengek. Akhirnya, Charlie setuju meminjamkan mobil dengan syarat Winston harus menjaganya dengan nyawanya. Kembali ke Winston yang sekarang berada di markas rekan bisnis Frankie. Namun, di sana Winston justru dihadapi oleh anak buah dari rekan bisnis Frankie, dan dibawa ke ruangan bawah tanah. Di sana Morgan, rekan bisnis Frankie, langsung menanyakan identitas Winston dan tujuannya. Winston menjelaskan bahwa ia adalah adik kandung Frankie dan datang untuk menanyakan keberadaannya. Morgan mengakui bahwa dia rekan bisnis Frankie dalam urusan jual-beli senjata ilegal. Tetapi, sudah beberapa minggu dia tidak bertemu Frankie. Pada akhirnya, Morgan menyarankan Winston untuk pergi ke Alphabet City. Karena kemungkinan besar Frankie tinggal di sana. Mendengar kabar tersebut, Winston mengungkapkan rasa terima kasih. Kemudian, segera bergegas ke lokasi yang dimaksud. Adegan berubah ke salah satu teman Frankie yang sedang mengalami penyiksaan oleh sang adjudicator atas perintah Hightable. Terungkap bahwa Hightable telah menugaskan sang adjudicator untuk menangkap Frankie karena mencuri mesin pencetak lokam emas dari Hotel Continental. Mesin tersebut dianggap sangat berharga oleh Hightable. Dianggap sebagai artefak penting yang dapat merusak seluruh organisasi mereka. Namun, carona teman Frankie menolak memberi tahu di mana Frankie berada. Akibatnya sang adjudicator langsung menghabisinya. Di sisi lain, setelah tiba di Alphabet City, Winston berhasil menemukan sang kakak Frankie. Namun sayangnya, Frankie langsung mengusir Winston dan meminta agar dia tidak pernah menemuinya lagi. Winston berusaha menyadarkan sang kakak, mengatakan bahwa ia hanya ingin memberitahunya bahwa sekarang Frankie sedang diburu oleh Cormac bersama Hightable. Awalnya Frankie tetap tidak peduli dan terus mengusir Winston. Untungnya, istri Frankie yang bernama Yen turun tangan. Meminta Frankie untuk bersikap sopan kepada adiknya. Pada akhirnya, Frankie membawa Winston masuk dan memperlihatkan mesin pencetak uang yang telah ia curi. Disinilah Frankie menjelaskan bahwa dia mencuri mesin tersebut dengan maksud untuk menghancurkan Continental beserta Hightable. Frankie sangat membenci Cormac yang selama ini memperbudak dirinya. Kemudian, Winston menyarankan agar mereka bersembunyi di rumah paman mereka, Charlie. Pada akhirnya, Winston, Frankie beserta Yen, istrinya, pergi ke rumah Charlie. Adegan beralih ke Cormac yang sekarang mendapati dirinya menjadi target dua pembunuh bayaran terbaik yang dikirim oleh Hightable untuk membantu Cormac dalam mengejar Frankie. Pembunuh bayaran ini bukan lain adalah saudara kembarnya sendiri. Sementara itu, Winston dan Frankie tiba di rumah pamannya, Charlie. Di sini, Charlie langsung memarahi Frankie karena telah memutuskan hubungan dengan Winston, adiknya sendiri. Akhirnya, Frankie menjelaskan alasan dibalik keputusannya, yaitu agar Winston tidak terjerat dalam bahaya yang diakibatkan oleh tindakannya sendiri. Frankie berharap Winston dapat meraih kesuksesan dan hidup damai seperti orang pada umumnya. Saat bersamaan, ternyata seorang anak buah Cormac yang telah ditugaskan untuk mengikuti setiap gerak keri Winston sedang menghubungi Cormac. Ia memberitahu bahwa Winston berada bersama Frankie di rumah Charlie. Cormac segera memberikan perintah agar anak buahnya mengeliminasi Frankie dan membawa kembali mesin pencetaknya. Namun ketika anak buah tersebut mendak menyerang Frankie, situasinya justru berbalik. Charona, Frankie lebih cepat dalam mengatasi dan menghabisi anak buah Cormac tersebut. Di tengah perjalanan, Frankie, Ian, dan Winston menuju ke sebuah gedung kosong yang telah disediakan oleh Charona. Di sana, Charlie telah menyiapkan helikopter untuk membantu mereka melarikan diri dari kota. Namun, anak buah Cormac yang lain tiba-tiba muncul, memicu aksi kejar-kejaran dan baku tembak yang intens. Pada akhirnya, mereka berhasil mengeliminasi semua anak buah Cormac yang mengejar dan mendekati helikopter di atas gedung. Setelah berhasil naik ke helikopter, mereka mengetahui bahwa di atas gedung lain sudah ada pembunuh bayaran kembar yang sebelumnya. Tanpa ampun, mereka menembak pilot dan melukai Ian. Melihat Frankie terbunuh, Amarah memuncak dalam diri Frankie dan ia memutuskan untuk turun sambil membawa koper mesin pencetaknya. Bersiap untuk melawan pembunuh bayaran kembar. Namun, sebelum Frankie bisa bertindak, ia ditembak oleh salah satu dari mereka, mengakhiri hidupnya. Sementara itu, Winston yang selamat dan Ian yang terluka langsung dibawa oleh pembunuh bayaran kembar ke markas Morgan, yaitu rekan bisnis Frankie, untuk meminta bantuan. Beberapa jam setelah peristiwa itu, Cormac terlihat bahagia, karena berhasil mendapatkan kembali mesin pencetaknya dan menghabisi Frankie. Namun, kebahagiaan Cormac sirna saat koper yang diambilnya ternyata berisi boneka monyet yang meledeknya. Melihat pengkhianatan ini, Cormac sangat marah karena ia merasa dipermainkan oleh Frankie. Beberapa hari kemudian, Winston menerima sebuah amplop dari Morgan. Saat dibuka, amplop itu berisi kalung dan cincin pernikahan Frankie dan Ian. Setelah itu, Winston dan Morgan pergi ke tempat kremasi di mana ada jasad Frankie yang akan dikremasi oleh seorang anak buah Cormac. Setelah mengambil hasil kremasi Frankie, Winston dan Morgan segera melumpuhkan anak buah Cormac. Adegan berpindah ke Ian yang masih tidak sadarkan diri akibat luka tembak dari pembunuh bayaran kembar. Ian bermimpi tentang kenangan indahnya dengan Frankie ketika mereka pertama kali bertemu. Di sisi lain, adegan menunjukkan istri Morgan sedang mengusir para preman. Terungkap bahwa para preman itu hendak memasang mesin rokok di depan tempat latihan karate istri Morgan. Setelah mengusir para preman, istri Morgan didatangi oleh bos para preman yang disebut sebagai pria Asia. Di sini pria Asia memuji kehebatan istri Morgan dan menyatakan bahwa mesin rokok miliknya hampir ada di setiap tempat usaha. Namun istri Morgan tetap teguh bahwa ia tidak ingin mesin rokok tersebut berada di depan tempat karate-nya. Sore harinya, Winston, Morgan, istrinya dan salah satu anak buahnya berkumpul di hadapan abu Frankie. Di sini Winston memberitahu Morgan bahwa keberadaan koper mesin pencetak logam yang dicuri oleh Frankie masih belum diketahui. Winston terlihat penuh dendam terhadap Cormek dan kini bertekad untuk menghabisinya. Belikah hal tersebut Morgan yang merupakan rekan bisnis Frankie sekaligus sahabatnya bersedia membantu Winston dalam misi untuk menghabisi Cormek. Di waktu yang sama, tiba-tiba Yen yang baru saja sadar dari pingsannya datang. Yen bertanya kepada Winston tentang keberadaan suaminya Frankie. Sarona, Yen belum mengetahui bahwa Frankie telah meninggal. Dan ia dibuat terkejut ketika melihat gentong berisi abu manusia bersama dengan cincin, kawin, dan kalung milik Frankie. Yen langsung menangis setelah mengetahui bahwa suaminya telah tiada. Di sisi lain, seorang detektif wanita yang ditugaskan atasannya untuk menguah kasus kematian Frankie sedang melakukan penyelidikan. Detektif tersebut mengunjungi tempat kremasi milik Cormek dan bertanya kepada salah satu anak buah Cormek tentang keberadaan jasad Frankie. Awalnya, orang tersebut enggak memberi tahu. Namun setelah si detektif memberikan sedikit tekanan, akhirnya orang tersebut mengakui bahwa Frankie telah di kremasi. Dan abunya dibawa paksa oleh Winston dan Morgan. Adegan berpindah ke Cormek yang saat ini tengah makan malam dengan sang ajudikator. Sang ajudikator memberikan Cormek batas waktu tiga hari untuk menemukan mesin pencetak logam emas. Jika dalam waktu tersebut Cormek tidak berhasil, dipastikan akan ada hukuman dari Hightable. Kembali ke Winston yang sekarang sedang merancang strategi dengan Morgan dan istrinya terkait rencana balas dendam mereka kepada Cormek. Winston merasa kurang puas dengan lima orang anggota mereka. Mengingat jumlah anak buah Cormek yang sangat banyak. Akhirnya Morgan memiliki ide untuk merekrut sahabatnya. Seorang pembunuh bayaran bernama Jane. Beberapa jam kemudian, adegan menunjukkan Morgan mendatangi apartemen Jane dan meminta bantuan. Di sana, Morgan menjelaskan rencana untuk menghabisi Cormek, manajer hotel Continental. Mendengar nama Cormek, Jane langsung setuju untuk bergabung. Ternyata Jane juga memiliki dendam pribadi terhadap Cormek. Malam harinya, adegan menunjukkan Winston mendatangi seorang raja pengemis bernama Mazzy. Winston meminta bantuan Mazzy untuk bergabung dengannya dalam misi menghabisi Cormek. Mazzy yang kebetulan tidak menyukai Cormek menerima ajakan dari Winston. Penting untuk dicatat bahwa Mazzy adalah nenek dari The Bowie King alias raja pengemis yang selalu setia membantu John Wick. Di sisi lain, adegan memperlihatkan Cormek yang sedang berdoa di gereja bersama anak buahnya. Cormek mengungkapkan bahwa jika ia gagal mendapatkan mesin pencetak dalam waktu tiga hari, pasti Cormek dan semua anak buahnya akan pergi ke neraka. Kembali ke Winston yang sekarang bersama Morgan dan Jane, si pembunuh bayaran. Mereka bertiga sedang merancang ulang strategi untuk menghabisi Cormek dan berhasil masuk ke dalam Hotel Continental. Mereka segera membuka peta tersebut dan mengatur ulang strategi agar dapat masuk ke dalam hotel tanpa diketahui oleh para penjaga. Kemudian adegan berpindah ke resepsionis Hotel Continental yang bernama Charon. Terlihat Charon masih muda dalam film ini. Sedang berbincang dengan salah satu pemain cello Hotel Continental yang berencana untuk keluar dari pekerjaannya. Di waktu yang sama, Winston dan Jane sedang mengintai Charon dan pemain cello tersebut dari jarak jauh. Jane tampaknya hendak menembak Charon. Tetapi Winston melarangnya karena Charon tidak mengetahui apa-apa tentang masalah Cormek. Kesekan harinya adegan memperlihatkan istri Morgan yang sedang berlatih di tempat karetenya. Ia kembali diganggu oleh para preman. Namun hanya dalam hitungan menit istri Morgan berhasil melumpuhkan para preman tersebut. Tak lama setelah itu, istri Morgan bertemu dengan si pria Asia, bos dari para preman tersebut. Di sini, pria Asia memaksa istri Morgan untuk memberinya izin menyimpan mesin rokok di depan tempat latihan karate-nya. Bahkan pria Asia sudah menyimpan mesin tersebut di lokasi itu. Mendengar tuntunan ini, istri Morgan marah dan langsung menghancurkan mesin rokok tersebut. Di sisi lain, adegan memperlihatkan Winston yang tak sengaja bertemu dengan Charon di sebuah bis. Di sini Winston mencoba membujuk Charon agar mau bergabung dengannya. Dengan janji akan memberikan pekerjaan yang lebih baik daripada bekerja untuk Cormek. Meskipun begitu, Charon tidak langsung menyetujuinya dan menyatakan bahwa ia akan memikirkannya terlebih dahulu. Adegan berubah di Continental, di mana saat itu Cormek meminta pemain cello untuk memerankan perannya. Namun ketika pemain cello mulai melakukan gerakan, tiba-tiba Cormek datang dari belakang dan segera mengakhiri aksi tersebut. Semua tindakan ini dilakukan oleh Cormek karena ia mengetahui rencana pemain cello untuk meninggalkan Hotel Continental. Dalam kepemimpinan Cormek, dia tidak pernah membiarkan anak buahnya keluar dari tugas mereka begitu saja. Ini semua karena Cormek khawatir karena akan mengkhianatinya, yang kemudian bisa menjadi masalah baginya. Tidak lama kemudian, Sang Ajudicator mendapatkan laporan tentang Cormek yang mengakhiri cello di dalam Hotel Continental. Namun, Sang Ajudicator tidak memberikan sanksi kepada Cormek. Padahal sebenarnya, Cormek seharusnya dihukum berat karena Hotel Continental harus tetap netral tanpa adanya tindakan kriminal. Apalagi sampai terjadi pembunuhan. Adegan beralih ke Winston yang tengah merencanakan ulang strategi bersama Morgan dan yang lainnya. Dengan tujuan menyerang Cormek di Hotel Continental. Setelah menyusun strategi, mereka sepakat untuk melancarkan serangan pada malam esok. Beberapa jam kemudian, istri Morgan didatangi oleh seorang detektif wanita bernama Dasilva. Dasilva mencari Winston untuk mendapatkan keterangan mengenai kematian Frankie. Pada akhirnya, istri Morgan memberitahu Dasilva bahwa Winston berada di salah satu hotel di tengah kota. Dengan cepat, Dasilva berangkat ke hotel tersebut untuk mencari Winston. Pada malamnya, Winston berada di hotel dan mendapat kunjungan istri Morgan yang memberitahu bahwa detektif Dasilva sedang mencarinya. Sementara itu, di lobi hotel, si kembar suruhan high table sedang mencari Winston. Mereka mengancam resepsionis dan menanyakan kamar Winston. Resepsionis yang ketakutan memberitahu mereka di mana kamar Winston berada. Ketika Winston masih berbincang dengan istrinya Morgan, secara tiba-tiba kembar tersebut menyerang. Dalam pertarungan tersebut, istri Morgan sempat pingsan. Namun Winston berhasil melarikan diri ke lobi hotel. Di hotel tersebut, Winston berpapasan dengan detektif Dasilva yang baru saja tiba. Tanpa mengetahui bahwa Winston sedang dikejar, Dasilva menodongnya dan meminta agar Winston ikut bersamanya. Namun tiba-tiba Dasilva dibuat pingsan oleh si kembar yang muncul. Sementara itu, Winston segera dibawa ke hotel Continental untuk menghadap Cormac. Setelah Winston dibawa pergi, istri Morgan yang baru sadar segera bergegas ke markas untuk memberitahu Morgan dan yang lainnya. Sementara itu, Dasilva juga sadar dan mendapatkan pertolongan dari rekan detektifnya. Telah lama kemudian, Dasilva melidiki jasad anak buah si kembar yang berhasil dia habisi. Di sana, Dasilva menemukan logam emas menandakan bahwa orang ini pasti menginap di hotel Continental. Karena hanya hotel itu yang menggunakan alat transaksi dengan logam emas. Pada akhirnya, Dasilva mengambil logam emas tersebut dan memutuskan untuk pergi ke Continental. Yakin bahwa Winston pasti telah dibawa ke sana. Kemudian, adegan beralih ke markas Morgan. Dimana Morgan dan yang lainnya tengah mempersiapkan persenjataan untuk menyerang Continental pada malam berikutnya. Tiba-tiba, istri Morgan datang dan memberitahu bahwa Winston telah ditangkap oleh si kembar. Dan kemungkinan besar, Winston kini dibawa ke hotel Continental. Mendengar informasi tersebut, mereka semua segera bersiap karena malam ini mereka berencana menyerbu hotel itu. Di sisi lain, Dasilva yang baru tiba di Continental berpura-pura melakukan check-in dengan menggunakan logam emas tadi. Sementara itu, Winston yang sedang diinterogasi oleh Cormac ditanya dimana mesin pencetak logam emas yang dulu dicuri oleh Frankie. Winston dengan tegas menyatakan bahwa ia tidak akan pernah memberitahu dimana mesin tersebut berada. Cormac yang mendengar jawaban tersebut, segera pemerintahkan dua anak buahnya untuk menjatuhkan Winston ke lantai bawah. Namun, tiba-tiba beberapa peluru menghentikan anak buah Cormac. Ternyata itu adalah Jen, pembunuh bayaran sahabat Morgan. Cormac berusaha melarikan diri ke lorong meja untuk mengambil senjatanya. Namun, senjata Cormac telah diambil oleh Charon, si resepsionis. Charon mendodongkan senjata itu pada Cormac. Karena ia sangat muak dengan perlakuan Cormac yang seenaknya menghabisi pemain selok. Kini, Charon memutuskan untuk bergabung dengan Winston untuk menghabisi Cormac. Namun, sayangnya Charon tidak berani menembakkan senjatanya. Karena sebelumnya, ia tidak pernah membunuh orang. Pada akhirnya, Cormac berhasil melarikan diri ke ruangan lain. Beralih ke Morgan dan rekan-rekannya yang kini memasuki kontinental melalui jalur samping. Sementara itu, di dalam hotel, seorang resepsionis baru menyadari bahwa hotelnya telah disusupi oleh kelompok Morgan. Ia segera mengambil senjata dan berniat untuk menghabisi penyusup tersebut. Namun, tanpa ampun, resepsionis tersebut langsung tewas oleh tangan Yen. Istri mendiang Frankie yang turut ditemani oleh Morgan. Setelah itu, Yen dan Morgan memutuskan untuk berpisah. Adegan berubah ke salah satu anak buah Morgan yang akan memasuki ruangan tengah kontinental. Setelah berhasil membuka pintu, pria tersebut harus menghadapi dua penjaga. Namun, dengan lancar, dia berhasil menyingkirkan keduanya. Di sisi lain terlihat Winston yang sedang mendapat perawatan dari Charon karena sebelumnya disiksa oleh Cormac. Tiba-tiba, alarm hotel berbunyi menandakan adanya penyusup dan menghapus status netralnya. Semua pembunuh bayaran dan kriminal yang bermalam di sana segera bersiap untuk memburu Winston, Charon, Yen, Morgan, dan yang lainnya. Ternyata, ini semua ulah Cormac yang berhasil masuk ke ruangan operasional. Cormac bahkan berjanji memberikan hadiah 2 juta dolar kepada siapapun yang berhasil menghabisi Winston. Berubah ke detektif Da Silva yang sedang melediki alarm yang berbunyi. Dia bertemu dengan dua pembunuh bayaran dan merebut poster yang mereka bawa. Saat diperiksa, ternyata poster tersebut menampilkan gambar Winston dan Charon yang sekarang menjadi buronan Hightable. Dengan sigap, Da Silva langsung menyingkirkan kedua pembunuh bayaran itu. Ternyata semua ini tidak hanya dilakukan Da Silva untuk mengungkap kasus kematian Frankie, tetapi juga untuk menghancurkan Hightable yang selalu melindungi para kriminal. Sekarang kita beralih ke pria Brewok yang memasuki ruangan admin kontinental. Dia langsung menodong admin tersebut. Tetapi admin berhasil melawan. Menyebabkan pertarungan sengit hingga akhirnya pria Brewok itu berhasil menghabisi admin. Sayangnya dia juga harus pingsan. Berlanjut ke Morgan yang harus berhadapan dengan beberapa pembunuh bayaran hingga suatu saat dia terpojok. Tiba-tiba datang beberapa peluruh menyasar musuh. Ternyata Jane membantu mereka dari jarak jauh sebagai sniper. Di ruangan lain, Winston dan Charon bersiap membobol pintu Cormek. Tetapi, tiba-tiba Cormek datang dari belakang bersama para pembunuh bayarannya. Winston dan Charon ditodong dan Cormek memberi kesempatan pada Winston untuk mengatakan pesan terakhirnya. Namun tiba-tiba lampu ruangan mati memicu pertempuran gelap. Akibatnya Winston dan Charon berhasil menghabisi para pembunuh bayaran itu. Namun sayangnya, Cormek berhasil melarikan diri ke ruangan operasional. Di sana Cormek segera mengambil mikrofon yang terhubung ke setiap sudut ruangan. Dan dia memberikan pidato kepada semua pembunuh bayaran yang hadir. Dalam pidatonya, Cormek berjanji akan menambahkan hadiah menjadi 5 juta dolar bagi siapapun yang berhasil menghabisi Winston dan teman-temannya. Beralih ke Morgan yang masih terus membantai para pembunuh bayaran di hadapannya. Sebagai mana Yen yang juga terus menghabisi mereka di ruangan lain. Akhirnya Morgan berhadapan dengan si pria kembar. Bersama dengan para anak buah mereka dan terjadi aksi tembak-tembakan. Di balik itu kita melihat pria berewok yang baru sadar dari pingsannya. Dia segera menghubungi Morgan melalui radio HT untuk menanyakan keberadaannya. Morgan menjawab bahwa ia sedang berhadapan dengan si kembar pria dan lokasinya berada di ruangan biliar. Dengan sigap si berewok langsung memasukkan granat ke tempat pengiriman surat yang menuju ke ruangan biliar. Ledakan itu mengakibatkan kematian pembunuh bayaran anak buah si kembar pria. Hanya tinggal si kembar pria dan Morgan yang tersisa. Kembar pria yang marah membalas aksi si berewok dengan mengirim granat lagi ke ruangan si berewok. Membuatnya terdorong. Mengataui hal tersebut Morgan yang tidak terima langsung menyerang kembar pria. Di tengah pertarungan Morgan terlihat kewalahan oleh kembar pria. Beruntung istri Morgan tiba dan ikut membantu. Namun sayangnya meskipun diserang oleh Morgan dan istrinya. Kembar pria tetap kuat dan mampu memojokkan mereka berdua. Kini Morgan dan sang istri hanya bisa pasrah karena mereka yakin akan dihabisi. Namun tiba-tiba seorang bocil melemparkan pistol kepada istri Morgan. Akhirnya kembar pria berhasil dihabisi. Adegan beralih ke Yen yang berhadapan dengan kembar wanita. Dengan penuh amarah Yen langsung menyerang memicu perkelahian sengit. Di tengah pertarungan Yen sempat kewalahan. Tetapi untungnya berhasil menghabisi si kembar wanita dengan cara yang sangat mengerikan. Sementara itu Cormek melihat dari monitor CCTV bahwa para anak buahnya telah dihabisi. Ia memutuskan untuk mengunci semua pintu keluar kontinental dan merencanakan menghancurkan hotel dengan meledakan bom darurat. Yang telah dipasang di setiap penjuru hotel. Untuk dirinya sendiri, Cormek merencana kabur melalui pintu rahasia menuju rail kereta api. Namun saat menaiki lift, Cormek berpapasan dengan Dasilva. Sehingga Dasilva langsung mengikuti Cormek. Adegan bergeser ke Winston dan Charon yang baru sampai di ruangan operasional. Di sana Charon menyadari bahwa Cormek baru saja kabur melalui pintu rahasia. Charon meminta Winston untuk mengejar Cormek. Dan tanpa menunggu lama, Winston pun langsung mengejar Cormek. Sementara itu Ian Morgan dan istri Morgan hanya bisa pasrah karena semua pintu telah terkunci. Dan hotel ini akan segera meledak. Singkat cerita, Winston berhasil mengejar Cormek ke rail kereta. Dan mereka langsung berhadapan. Cormek menantang Winston untuk berduel dengan tangan kosong. Menawarkan Continental jika Winston menang. Tetapi Winston harus mengembalikan mesin pencetak logam emasnya jika ia kalah. Dengan senang hati, Winston menerima tantangan tersebut. Dan terjadilah perduelan di antara mereka. Namun tiba-tiba Dasilva muncul dan menembak perut Cormek. Dasilva mengungkap bahwa ia telah lama memburu Cormek. Dan ingin menghancurkan Continental yang menjadi sarang bagi para kriminal. Tanpa menunggu lama, Dasilva menghabisi Cormek. Setelah itu Dasilva pergi begitu saja meninggalkan Winston. Winston sendiri menuju ruangan operasional. Menonaktifkan bom dan membuka semua ruangan yang terkunci menggunakan tangan Cormek sebagai sandinya. Dari sini Winston menjadi pemilik hotel Continental. Dan ternyata ia sudah menitipkan mesin pencetak logam ke Mazzi. Sang Raja Pengemis. Winston berjanji akan memperkerjakan Charon sebagai resepsionis lagi. Dan memberikan gaji beberapa kali lipat. Pagi harinya Winston didatangi oleh sang adjudicator ke hotel Continental. Sang adjudicator bermaksud mencabut segel di hotel tersebut. Agar Hightable tidak menaungi hotel Continental lagi. Namun tiba-tiba Winston menembak sang adjudicator hingga tewas dan mengakhiri cerita ini. Ya, dan film pun.